Wali Kota Medan, Bobina Sution, ramai dikritik usai mendukung polisi menembak mati pelaku begal. Terlepas dari pro dan kontranya, aksi kejahatan jalanan itu sangat meresahkan. Apakah hukuman tembak mati di tempat dibutuhkan untuk membuat jirah pelakunya? Sering terjadi, disini mempunyai polisi menembak mati pelaku begal. Tidak beratangan, walaupun harus ditembak mati, itu kami rasa yang kita perlukan. Ini dia pernyataan Wali Kota Medan, Bobina Sution, usai kapol restabes Medan dan jajarannya, menembak mati salah satu pelaku begal sadis yang meresahkan. Namun belakangan pernyataan ini justru memicu pro dan kontra. Kontras, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, mengecam pernyataan Bobi, karena dinilai abai terhadap hak asasi manusia. Dalam siaran persnya, kontras menilai perlu digarisbawahi bahwa para begal juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh proses hukum secara adil. Dituding seolah-olah mendukung polisi melakukan tindak sewenang-wenang. Wali Kota Medan ini memilih menanggapi santai. Pertanyaannya, seberapa meresahkan aksi kejahatan jalanan di Kota Medan, Sumatera Utara? Video viral ini memperlihatkan aksi pelaku begal di depan musuh olah Medan, Marelan. Pelaku berboncengan mencari sasaran, menendang sepeda motor korban, hingga mengejarnya dengan senjata tajam. Atau dengan arogan, memukul korban tak berdaya, menodongkan senjata tajam, dan merampas sepeda motor. Dan, ini dia, kondisi satu dari empat tersangka begal sadis yang meringis, usai timah panas menembus kedua kakinya. Rasa sakitnya tentu tak sepadan, usai aksi keempatnya menewaskan seorang mahasiswa saat akan membeli makanan. Tak perlu menunggu darurat atau mendesak, yang pasti bukan hanya di Kota Medan. Begal dan pelaku kejahatan tentu tak punya tempat di negeri ini. Tim Liputan Namesya TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!